Warga Palestina di tepi barat turut berduka atas terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bahkan menyerukan hari berkabung bagi rival politik utamanya itu. Solidaritas warga Palestina di tepi barat menjadi hal yang biasa dilakukan terhadap gugurnya para pejuang Palestina baik di Gaza maupun di tepi barat. Namun solidaritas tidak biasa ditunjukkan Presiden Otoritas Palestina sekaligus politikus Fata Mahmud Abbas yang pernah mencopot Ismail Haniyeh dari jabatan Perdana Menteri Palestina karena perbedaan prinsip. Abbas menyerukan hari berkabung atas terbunuhnya Haniyeh dan menyerukan rakyat Palestina untuk bersatu melawan penjajahan Israel. Warga di Gaza yang mengalami agresi masif juga turut menyampaikan solidaritasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ismail Amin. Selamat sore waktu Iran Ismail. Ya selamat sore maaf waktu Iran. Ya Ismail bagaimana situasi terkini warga di Iran yang mengiringi pemakaman Haniyeh? Ya sebagaimana diberitakan dari pukul 9 pagi setelah digelar pelajar jenasa yang dipimpin oleh itulah selesai oleh Khemeni. Setelah itu pelajar jenasa dilakukan arah-arakan pelajar jenasa di beberapa jalur utama di Teheran yang diikuti sampai ratusan ribu bahkan mungkin sampai jutaan orang akan memenuhi jalur-jalur utama dimulai dari Medung Inkelok sampai ke Medung Palestina. Selain itu di kota-kota Iran juga di kota-kota Iran yang lain juga digelar aksi demonstrasi yang sebenarnya dimulai dari kemarin sore mulai pukul 5 sore itu sudah melakukan aksi unjuk rasa lalu kemudian pada malam hari juga dilakukan digelar doa bersama untuk Almarhum Ismail Haniyeh. Lalu kemudian sampai siang tadi setelah digelar selat duhur berjamaah masyarakat bubar dan kembali aktivitas normal kembali. Seran-seran TV yang meliput acara pelayatan jenasa ini live sampai pukul 12 siang setelah selat duhur acara-acara TV kemudian normal kembali. Ismail apakah sudah ada kepastian kapan jenasa Almarhum Haniyeh dibawa ke Qatar? Ya mengenai waktu tepatnya tidak disebutkan hanya saja disebutkan setelah melalui dari kementerian disebutkan agenda prosesi pelayatan jenasa ini. Memberikan kesempatan kepada seluruh warga Iran untuk memberikan penghormatan terakhir. Hari ini juga diliburkan. Sebagaimana pernyataan pemerintah dan interaksi dari ayatulah setiap pelayatan ini bahwa tiga hari berkabung nasional tidak disebutkan jam tepatnya. Hanya disebutkan bahwa setelah prosesi arah-arakan ini peti jenasa akan dibawa ke Qatar untuk kemudian dimakamkan besok pagi di Doha. Qatar yang akan dihadiri oleh beberapa sejumlah mungkin Arab termasuk juga kolega-kolega dari Ismail Haniyeh. Bahkan diberitakan bahwa dari Indonesia akan diwakili oleh mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kala. Apakah ada pengawalan khusus jelang keberangkatan jenasa Haniyeh ke Qatar, Ismail? Ya sejak awal. Dari sejak awal kedatangan para delegasi negara untuk menghadiri pelantikan presiden masuk proses kian itu telah dilakukan pengawalan ketat. Termasuk yang paling ketat adalah pengawalan untuk Ismail Haniyeh. Hanya saja memang ada faktor tertentu yang kemudian Iran mengalami kecolongan dengan terjadinya insiden ini. Pengawalan ketat sampai peti jenasa akan diantarkan ke Qatar juga terus dilakukan. Kami juga melihat tadi disiarkan di TV bagaimana ketatnya pengawalan, semua angkatan bersenjata hadir di dalam pengawalan ini. Dan juga diberitakan bahwa dari hasil investigasi Dewan Kamanan Tertinggi Iran, mereka punya bukti-bukti keterlibatan Mossad-Israel di dalam insiden ini sehingga instruksi dari ayatulah ZTLH ini menyebutkan akan melakukan serangan balasan. Dan karena serangan terhadap tamu negara ini merupakan pelanggaran keras terhadap integritas dan kodolatan Iran, maka Iran merasa perlu untuk melakukan balasan dan menurut aturan internasional serangan balasan Iran yang akan dilakukan nanti itu adalah legal. Komandan-komandan Angkatan Bersenjata juga telah memastikan akan melakukan serangan walaupun tidak disebutkan serangan balasan ini kapan, tapi media-media filarisi Iran menyebutkan serangan balasan akan dilakukan dari 72 jam dari sekarang. Ismail, apakah Anda punya informasi terkini siapa saja tokoh-tokoh dunia yang terkonfirmasi hadir dalam upacara pemakaman besok di Qatar? Ya kami tidak mendapatkan informasi detailnya, cuman disebutkan sejumlah pemimpin Arab, termasuk Bapak Yusuf Kalla juga akan hadir sebagai kolega dari Ismail Hania, sebagai sahabat dekat dari pemimpin Hamas ini, dan juga diberitakan bahwa pemimpin-pemimpin dari Yemen, dari Syria, dan juga dari Lebanon, itu dipastikan untuk tidak hadir dalam pemakaman ini, karena memang sudah hadir di proses kelayatan di Iran ini, bergantung juga faktor keamanan mereka, karena dari kemarin sebelum Ismail Hania dilakukan penyerangan, Israel sudah melakukan penyerangan ke Lebanon dan Syria, sehingga demi keamanan maka pemimpin-pemimpin dari beberapa negara ini tidak akan hadir di Qatar, yang mungkin yang akan hadir ada dari Kuwait, dari Arab Saudi, juga mungkin dari Uni Emirat Arab, yang akan membakili negara-negara yang selama ini membukung perjuangan Palestina. Baik, terima kasih Ismail Amin melaporkan langsung dari Teheran Iran.